Intro Aktivitas persimpangan ruas jalan Garuda Sakti hingga HR Subrantas terpantau sepi saat hari pertama pelaksanaan Lebaran Idul Fitri. Berikut laporannya akan disampaikan reporter Riau Televisi Yogi Sastar Harja dan Juru Kamera Zuhriyadi. Pemisah saat ini saya sedang berada di persimpangan ruas jalan Garuda Sakti. Seperti yang Anda lihat memang di pagi ini belum tampak ada aktivitas ramai lalu lintas karena sebagian besar sedang melaksanakan ibadah seperti itu. Dan dapat saya sampaikan bahwasannya memang di lokasi ini sendiri, tepatnya di pos pengamanan mudik Lebaran Idul Fitri. Pak Garuda Sakti petugas lalu lintas memang memberikan sketsa arus lalu lintas dengan memberikan pembatas agar menghindari kemacetan. Dan dapat saya pantau bahwasannya pada saat ini kendaraan yang lalu 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 memang masih terpantau. Cenderung berkurang dari seperti biasanya sebagai pelaksanaan mudik Lebaran. Namun bagi Anda yang memang ingin melintas di ruas jalan persimpangan Garuda Sakti ini diimbau untuk dapat berhati-hati. Karena memang di jam-jam tertentu memang terjadi kemacetan dari kawasan Persibangan Garuda Sakti, HF Superintas, Insasta, Pelabongan.